Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam pemukiman warga di tiga kejamatan yaitu Balai Endah, Dayu Kolot, dan juga Bojong Suang, Kabupaten Bandung dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Hujan dengan intensitas tinggi yang menggoyur wilayah Bandung Selatan sejak Kamis Malam membuat air luapan Sungai Citarum masih merendam pemukiman warga di tiga kejamatan yaitu Balai Endah, Dayu Kolot, dan Bojong Suang, Kabupaten Bandung Jumat Pagi. Banjir luapan Sungai Citarum masih menggenangi pemukiman warga dengan ketinggian air yang berpariatif mulai dari 1 hingga 2 meter. Selain merendam pemukiman, akses jalan penghubung kota Kabupaten Bandung pun masih terendam air dengan ketinggian sekitar 50 hingga 70 cm. Aktivitas warga pun menjadi terganggu. Mereka terpaksa harus berjalan kaki dan menggunakan alat transportasi seperti perahu atau delman untuk dapat menerobos banjir. Mau ke sekolah? Ke SMP Telkom? Ini mahu luar biasa. Udah perjuangan seorang guru dan seluruh masyarakat di sini. Tiap tahun kebanjiran terus tidak ada solusi. Katanya ada dari Cienteng tapi makin parah ke sini. Ngeteng gimana ini tuh. Katanya sih malah makin parah ya? Duh makin parah dikiratnya ada solusi. Aduh mudah-mudahan tidak ada banjir gitu tapi aloh luar biasa. Kalau dari awal tahun 2019 ini yang paling parah atau gimana? Paling parah soalnya makin gede. Dulu mah jarang lah ada pun dalam 5 tahun sekali. Sekarang mah hampir tiap tahun kebanjiran terus. Ini mau kemana sih? Mau ke dorongan kerja, mau PKL. Kerja ya? Iya. Biasanya kalau nggak banjir kayak gini naik apa sih? Biasanya naik angkot, langkutan. Biasanya berapa lama kalau dari rumah ke? Setengah jam. Setengah jam. Kalau sekarang? Setengah jam paling lebih. Harus jalan ya? Iya dari penyelan sampai ke tempat kerja harus jalan. Terganggu masih sama banjir? Terganggu. Warga pun berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan banjir di Bandung Selatan. Mengingat banjir tersebut selalu terjadi dan terus terulang ketika hujan dengan intensitas tinggi menggoyur kota dan kabupaten Bandung. Rezitya Prasaja, Bandung TV